Yang pertama saya apresiasi karena hari ini hadir sosok penyanyi cilik dengan kemampuan, talenta, suara yang luar biasa dan berkesempatan bernyanyi di Istana Negara di hadapan Pak Presiden. Tentunya ini satu lompatan yang luar biasa, tidak semua punya kesempatan untuk berdiri di hadapan Pak Presiden. Maka kemudian kita berharap penyanyi-nyanyi seperti Farel akan mewarnai musik-musik Indonesia ke depan. Tapi saya sempat kemampuan juga ya Pak, mengejarkan lagu dewasa. Saya ditanya bagaimana menurut A.A. penyanyi cilik yang lebih cenderung bernyanyi tentang lagu-lagu dewasa yang temanya patah hati dan lain sebagainya. Saya kan takkan berkesempatan sebenarnya bebas-bebas saja, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Mau orang dewasa nyanyi lagu anak-anak, anak-anak nyanyi lagu dewasa, tidak ada masalah. Nah, yang saya tekankan kemarin itu adalah persoalan bahwa produser musik kali ini, produser musik yang berkecimpul dan membeli musik anak-anak itu harus memperhatikan bahwa anak-anak seperti Farel yang punya talita, tarik suara yang begitu biasa, harus dibuatin lagunya. Sebuatin lagunya dijalankan industri-nya, dijalankan sistemnya, agar supaya hari ini anak-anak Indonesia punya idola baru, punya inspirasi, punya inspirator yang baru. Hari ini kan anak-anak Indonesia tidak punya idola, tidak punya kita sebut contoh gitu loh, siapa nih gue pengen kaya siapa. Zaman dulu kan 25 tahun yang lalu ada Enola Rian, ada Joshua, ada siapa segala macem itu kan, anak-anak pada saat itu. Nah, hari ini kan tidak ada. Nah, tentu anak-anak Indonesia rindu dan juga penting bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana anak-anak bermain di area-area dia. sehingga saya kira terus buat Farel, anak-anak Farel, ya teruskan, gali terus kemampuan, bakat ini, agar supaya banyak lagi Farel-Farel ke depan yang lahir, yang memberikan inspirasi bagi anak-anak. Teramat disayangkan kemarin ya, teramat disayangkan ya, kemarin tampilannya pakai lagu orang dewasa. Apakah yang nonton 90-anak itu kalah bewasa juga? Eh, itu enggak masalah, makanya saya bilang enggak ada masalah. Mau Farel nyanyi lagu anak-anak, malah bewasa itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah, kan seni itu bebas, saya katakan seni juga bebas. Cuma itu tadi saya bilang bahwa ini harus ada kepekaan dari produser musik anak-anak, supaya TALETA-TALETA seperti Farel ini juga dikembangkan. Ini telah dikembangkan, dibantu, agar supaya Farel ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak. anak-anak cilik Indonesia gitu. Ah, seponja musik sih ada niatan untuk bikin menciptakan lagu? Bisa saja, semua menciptakan lagu pasti bisa membuatnya lagu anak-anak. Cuma kan tidak bisa kita setiri, kan dari hulu ke hulu harus, 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 harus keterkaitan gitu. Yang kalau cuma bikin lagunya to, nanti siapa yang promoin. Siapa nanti yang ngurusin turnya, siapa yang ngurusin panggungan, dan lain-lain, itu penting. Nah, kalau profesor musik, dia kan sudah enak to, secara legal, apa, legalitasnya ada. Dia mengeluarkan karya, ya kan? Dan sekumpulnya. Ini penting. Tapi anyway, ini satu-satu, Pak, Pak. Ah, tapi sejauh... Ah, sama-sama selalu di sini, sama, ini kan bagaimana melihat sebuah sabo yang selalu di panas. Itu terdoakan semua baru.